Prabowo Subianto gelar pertemuan dengan ulama dan kiai di Jawa Timur. Pertemuan berlangsung selama lima jam ini tertutup dari awak media. Menurut Sekjen Gerindra Haji Ahmad Muzani, Prabowo banyak mendapatkan masukan dari pertemuan itu. Kepada para ulama dan kiai, kata Muzani, Prabowo menjelaskan tentang berbagai macam situasi geopolitik dan beberapa persoalan lain yang dihadapi negara, termasuk potensi negara. Muzani menyampaikan bahwa Prabowo menitip agar para kiai terus menggalang optimisme dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Prabowo menyampaikan bahwa dirinya akan terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena itu jelas Muzani, Prabowo berharap agar mendapatkan restu dari para kiai dan ulama untuk tahun 2024 mendatang. Ulama dan kiai pada pertemuan tersebut, yaitu pengasuh ponpes Al-Falah Ploso Kediri, pengasuh ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo, ponpes Sabilul Rosyat Malang, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!